Bukus tugas COVID-19 kota Balikpapan melaksanakan pemberian vaksin bagi lanjut usia di Masjid At-Taqwa. Pelaksanaan vaksin ini sengaja dilakukan di lingkungan masjid untuk menjangkau lansia dan sengaja dilakukan setelah waktu berbuka puasa, sehingga tidak mengganggu waktu berbuka dan ibadah sholat. Hingga saat ini jumlah lansia di Balikpapan yang mendapatkan vaksin mencapai 5% atau 9.500 lansia dari jumlah sasaran yang jumlahnya mencapai 50.000 orang. Upaya ini juga untuk mempercepat pelaksanaan pemberian vaksin COVID-19 di Balikpapan. Hingga harus dilakukan percepatan karena yang diutamakan adalah lansia. Cara melakukan percepatan salah satunya adalah mendekatkan akses ke lansia itu sendiri di mana mereka berkumpul saat ini pada bulan Ramadan lebih banyak di masjid. Jadi kita diminta melakukan pendekatan atau mendekati akses memberikan layanan di masjid. Sekarang ini kan juga masanya itikaf ya, jadi banyak yang di masjid. Berapa lansia untuk kali ini saja bu? Iya, hari ini untuk di masjid Attaqwa dan lingkungannya kita targetkan 250.000. Ya tadi katanya sudah tercapai 140 ya, mudah-mudahan setelah tarawek masih ada lagi yang datang untuk di Balikpapan. Ya seperti meriang juga ya, sama aja dengan yang lainnya. Bu, kalau boleh tahu ini sudah mencapai berapa persen lansia kita? Lansia kita sampai tadi pagi di 9.500an ya, jadi sementara target kita kan 50.000, berarti baru seperlimanya 20 persen. Lansia kita 50.000, baru tercapai 9.000 ya? Dalam satu malam untuk setiap kali pelaksanaan vaksin bagi lansia, Kugus Sugas COVID-19 menyediakan 250 dosis vaksin untuk mempersingkat waktu dan tidak menimbulkan kerumunan antrian.